Jelang pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, sejumlah pihak mulai unjuk gigi mengusung tokoh politik untuk dijadikan calon Presiden atau Capres. Dua tokoh yang belakangan disebut-sebut bakal jadi Capres 2024 adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua politikus PDI perjuangan itu tak mungkin menjadi Capres dan Cawapres dalam satu bingkai partai. Menurut Peraturan KPU No. 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 5 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal calon dengan syarat memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 persen pada pemilu terakhir. Sementara pada pemilu 2019 lalu, jumlah kursi DPR yang didapat PDIP adalah 19,33 persen. Artinya, partai banteng itu harus kolaborasi dengan partai lain jika ingin mengusung bakal calon. Untuk memperkuat dukungan mereka, para pengagumpuan kemudian membentuk perkumpulan Dewan Kolonel untuk mendukung politikus itu maju pada 2024. Pun juga pendukung Ganjar, mereka membuat perkumpulan relawan Ganjar, Ganjarist, untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Capres di Pilpres mendatang. Lalu, apa sebenarnya Dewan Kolonel dan relawan Ganjar ini? Serta siapa pengagasnya? Dewan Kolonel, kumpulan anggota DPR fraksi PDIP pendukung Puan. Dewan Kolonel merupakan perkumpulan yang mewadahi anggota DPR fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Perkumpulan ini digagas oleh anggota DPR fraksi PDIP Johan Budi. Menurut Johan, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu. Saat ini perkumpulan tersebut telah beranggotakan 12 orang dan akan terus bertambah. Johan mengatakan, Dewan Kolonel dibentuk sebagai bentuk persiapan untuk mendukung Puan saat ditunjuk sebagai calon. Kami di fraksi ada sekelompok orang ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan Presiden. Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap, kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2022. Beberapa nama diketahui tergabung dalam perkumpulan ini. Dua diantaranya disebut sebagai, Jenderalnya, Dewan Kolonel. Keduanya adalah Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Selain itu ada juga nama Trimedia Panjaitan selaku koordinator. Johan mengatakan Utut Adianto telah menghadap Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel. Menurutnya, Puan telah mengetahui dan bahkan setuju dengan perkumpulan pendukungnya di kursi DPR fraksi PDIP itu. Berkembang terus. Lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju, kata Johan di gedung DPR, Selasa, 20 September 2022. Selain itu, Dewan Kolonel juga mendirikan base camp di Jakarta sekitar sebulan lalu. Posko ini, kata Johan, dipersiapkan untuk mendukung Puan. Kendati sudah prepare, ia mengatakan bakal tetap menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP untuk mulai bergerak. Kita gerak untuk Mbak Puan, tapi tentu kita menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Persiapan dulu, sudah ada posko. Ini buat persiapan kalau Mbak Puan ditunjuk oleh Bumega, katanya. Ganjarist, pendukung Ganjar untuk maju jadi Capres 2024. Pada 1 Juni 2021 lalu, sekelompok orang yang menginginkan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 membuat deklarasi terkait dukungan mereka. Kelompok pendukung itu mereka sebut dengan nama Ganjar Pranowo untuk Indonesia I atau disingkat Ganjarist. Ketua Ganjarist, Kris Chantra, menyatakan Ganjar tak tahu menahu soal deklarasi tersebut. Ini adalah murni diinisiasi oleh gerakan moril bersama kawan yang tergabung dalam Ganjarist dari berbagai profesi di dalamnya, ujar Kris saat dihubungi Tempo pada Kamis, 3 Juni 2021. Staff ahli anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, Sidarto dan Usubroto ini juga menyebut, Ganjarist bukan atas prakarsa bosnya. Sidarto dulu memang merupakan salah satu orang yang pertama kali mengusung Joko Widodo menjadi Capres. Menurut Kris, Ganjarist tidak ada hubungannya dengan Sidarto. Bahkan Sidarto sendiri tidak tahu menahu soal perkumpulan tersebut. Beliau pun saya rasa tidak mengetahui apa itu Ganjarist. Beliau masih fokus sebagai Wantimpres, tuturnya. Menurut Ketua Umum Ganjarist Mas Jopre, kelompok relawan Ganjarist terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang, mulai dari aktivis, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Orang-orang yang tergabung memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong Ganjarist menjadi Capres 2024. Mayoritas dari relawan